oke assalamualaikum sobat kasih bertani hari ini saya akan menunjukkan bagaimana contoh pisang yang terkena serangan daun kerdil jadi seperti ini teman teman contoh pisang yang terkena daun kerdil ini pisang putri ya kebetulan saya ini berada di tempatnya pak desa ya sudah terkena virus ini teman teman ini virus kerdil yang susah sekali untuk disembuhkan salah satu cara untuk menyembuhkannya ya didonggel saja meskipun penyebarannya ini melalui kutu yang menyerang daun muda sehingga menjadi kerdil seperti ini teman teman nah ini sebagian sudah saya dongel teman teman nanti kita akan buang, kita jauhkan dari zona ini, jadi zona ini tidak boleh ditanamin pisang yang lain, kita sterilkan dulu ya nanti menggunakan bayi clean dan lainnya disini saya pakai bayi clean teman teman saya campur dengan air satu ember satu tutup bayi clean saya kasih air ya mungkin saya siramkan disini plus saya tambahin air garam biasanya nunggu selang satu bulan baru saya tanamin insya Allah bagus ya biasanya pohon pisang yang sudah terkena daun kerdil itu bisa berbuah teman tapi tidak maksimal ya yang jelas buahnya kecil sekali ini pisang emas atau pisang putri ya buahnya bisa sekecil ini tuh satu jari aja jadi ini bisa dikonsumsi untuk kalangan sendiri tidak laku dijual ya masih bisa bertahan masih bisa bertahan meskipun hasilnya tidak maksimal ya nah ini teman teman daunnya ya daunnya kecil kecil tidak bisa lebar bahkan anakannya pun anakannya ini ini juga terserang penyakit juga karena virusnya ini disebarkan oleh putu ya yang menyebar di daun muda kemudian kerdil seperti itu nah beda dengan laifusarium kalau laifusarium malah sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dikonsumsi buahnya teman teman contohnya seperti ini ya ini terkena laifusarium kalau sudah terkena seperti ini buahnya pun itu tidak bisa dikonsumsi biasanya kalau dibelih itu hitam nah ini malah stadium 4 kalau katakanlah kalau laifusarium ya biasanya ya musim hujan seperti ini teman teman banyak air banyak kutu-kutu yang sudah apa menetas ya jadi penyebaran virusnya lebih cepat maka dari itu setidaknya dipukus mudanya itu disemprot dengan reken atau insipisida lainnya untuk mencegah daun kerdil dan lainnya kalau laifusarium ini wah ini susah ini diobati oke teman teman terima kasih telah menonton video ini untuk video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati